2 orang pekerja Jalan Trans Bintuni Mai Brat di Kampung Majnik Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat dibakar bersama mobil 2 orang tersebut dibakar hangus bersama mobil pengangkut BBM oleh kelompok TPN PB Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 hal tersebut berdasarkan video yang beredar menyebutkan 4 orang pekerja Jalan Trans Bintuni Mai Brat yang dibantai oleh kelompok TPN PB dengan menggunakan parang dan senjata api tidak hanya itu kelompok ini juga membakar kendaraan yang mengangkut BBM dan satu eksavator milik perusahaan hal ini dibenarkan Kapolres Bintuni AKBP Junov Siregar mengaku evakuasi terhadap semua korban termasuk 4 orang meninggal dunia yang mengalami pembantaian oleh TPN PB kita berhasil evakuasi 4 korban meninggal dunia 2 diantaranya hangus terbakar serta mobil truk yang mengangkut bahan bakar minyak di TKP Kapolres Teluk Bintuni juga akan memastikan untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku selain itu pihak kepolisian juga sudah mengantongi beberapa pelaku dari hasil pemeriksaan para saksi dan kami juga sudah melakukan pendalaman terhadap para pelaku untuk saat ini situasi di Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan aman dan terkendali sedangkan para tersangka kami telah melakukan pendalaman ada beberapa nama sudah kami kantongi dan ada satu korban sampai saat ini belum kami temukan sedangkan lokasi di Distrik Mayerka kurang lebih menempuh jarak 4 sampai 5 jam lamanya Rekan-rekan pada kesempatan kali ini kami dari Polres Teluk Bintuni telah berhasil mengevakuasi 4 korban meninggal dunia di TKP kemudian satu orang terluka luka tembak dan 6 orang yang merupakan korban dari pihak perusahaan telah kami bawa juga ke Pintuni Pada kesempatan tadi kami melaksanakan evakuasi korban yang meninggal itu sebanyak 4 orang diantaranya 2 hangus terbakar dan kemudian 4 mengalami luka sayat banyak luka sayat berupa luka sayat senjata tajam Puji Tuhan Alhamdulillah pada malam hari ini kami telah tiba untuk membawa mengevakuasi daripada para korban tersebut sehingga pada kesempatan kali ini saya selaku Kapolres Teluk Bintuni menyampaikan bahwa untuk situasi Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan aman terkendali untuk para tersangka nantinya kami sedang melakukan pendalaman beberapa nama sudah kami kantongi kami intinya sedang melakukan pendalaman terhadap para tersangka tersebut dan pastinya akan kami lakukan pengejaran satu korban sampai saat ini perempuan belum kami temukan dari Bintuni menuju lokasi distrik Mayerga itu kurang lebih menempuh 4 sampai 5 jam kalau ibu kota distrik sendiri kemudian apakah kondusif ibu kota distrik kondusif dalam keadaan aman masyarakat disana ada pos pos ramil yang dijaga oleh batalion 136 dari Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat tim liputan mengabarkan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton